Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali informasikan dari Jeju Dimana pada hari ini kegiatan untuk hari pertama sudah selesai Hal tersebut diungkapkan oleh Yola dalam live t-talknya barusan Memberikan informasi bahwa untuk kegiatan pada hari ini Sudah berakhir tinggal menunggu hari kedua Besok 30 April 2024 Nah kalau kita lihat dari akun sosial media khususnya Instagram KOPO Dimana memperlihatkan di latihan atau tes terakhir tadi Diadakan sebuah pertandingan yang dibagi dua tim Kemungkinan besar untuk mengetahui atau menafsir kira-kira Siapa pemain yang berpotensi untuk dipilih Karena untuk kuota Asia ini tinggal 5 orang Setelah Megawati dan Wipawe memastikan andiri untuk kembali berkompetisi di Philips 2024 Untuk kegiatan sendiri pada hari ini menurut Yola Informasi dari Yola dari live t-talknya Mengatakan bahwa Tadi untuk hari pertama khusus untuk Tes kesehatan Diambil semua tingginya Kemudian latihan dasar Dan ditutup dengan tadi dua tim untuk pertandingan Dan untuk jadwal esok hari Di hari kedua Adalah wawancara Dan kalau memang misalnya ini akan dipilih Lima orang Dan nanti akan dipilih oleh klub Itu menurut informasi dari Yola Tapi kita lihat perkembangannya besok Update Arena kembali akan memberikan informasinya esok hari Terima kasih telah menonton